Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat menjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi Terhadap Romy dan juga Julian Sempat saat itu dimana Romy yang terlihat sangat marah besar Terhadap Julian yang sempat menghalang-halanginya Sementara pastinya Julian tidak mau Kalau Romy akan mengacaukan pesta tersebut Dan pada saat itu sehingga Dimana Romy pun sempat murka terhadap Julian Saat itu dimana pastinya Tante Wulan yang sepertinya Ia akan sedikit membuat acara Ia akan sedikit membuat acara ya guys Yang dimana mamah Gina Sempat membuat pesta besar-besaran Yang dimana ia akan melaksanakan ekah Anaknya Wulan Nah sementara saat itu pastinya Romy tersinggung Karena disini Romy tidak diberitahu Sementara saat itu Romy adalah ayah dari anak Tante Wulan Sementara Romy pastinya diberitahu oleh Tante Lestari Yang dimana saat ini Lestari sepertinya mengetahui atas acara mamah Gina Dan disinilah dimana Lestari akan membuat kekacauan di pesta tersebut Bahkan sempat disini ia mengajak Rafael untuk mengacaukan pesta mamah Gina Sementara saat itu pastinya acara pun sempat berjalan dengan baik ya guys Namun diriwehkan dengan kekacauan Romy yang tiba-tiba marah besar terhadap keluarga Julian Yang ia mengatakan kalau dirinya tidak diundang Karena disini itu adalah anak Romy Namun disini pastinya Julian tidak mau kalau Romy akan mengacaukan acara tersebut Sehingga terjadilah percecokan dan bukan hanya itu Perkelahian pun sempat terjadi Dimana Romy yang tidak terima terhadap Julian Karena Julian menghalang-halangi Romy untuk menemui anaknya ataupun Tante Wulan Sehingga perkelahian pun sempat terjadi dan baku hantam pun saat itu sempat terjadi pula ya guys Dan tentunya disini dimana Julian pun sempat melumpuhkan Romy dan membuat Romy tidak berdaya Dengan selesainya permasalahan Romy dan juga Julian saat itu pun nampaknya sempat Dimana Zena yang melihat perkelahian Julian dan juga Romy Dan disinilah ia pun sempat menghampiri pastinya Julian Namun saat itu pesta pun terus berjalan Sementara dikejutkan pula dengan kedatangan Dania saat itu Sepertinya Dania akan menemui Safira Namun sayang ya guys saat itu pastinya Mamah Gina tidak mau Kalau Dania datang ke pestanya Apalagi mengingat dimana Dania yang telah banyak Dania tentunya menghancurkan atau membuat kejahatan terhadap keluarga besar Mamah Gina Dan ia pun tidak mau kalau Dania membuat kekacauan Padahal disini ya guys Dania hanya ingin bertemu dengan Safira Namun keriwuhan dan kebencian Mamah Gina terhadap Dania Sehingga membuat tegang suasana pesta tersebut Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para mamah si jagad raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara saat itu dimana Dania pun sempat melakukan perlawanan terhadap Mamah Gina Karena ia akan bertemu dengan Safira Namun Gina pun sempat melarangnya Namun disini dimana Safira sempat mendengarkan Ataupun melihat keberadaan Dania Sementara Julian saat itu kedatangan Zena dan sempat disini Zena pun menanyakan tentang keadaan rumah yang sangat mewah tersebut Dan ia pun sempat mempertanyakan itu terhadap Julian Dan disini Julian pun mengatakan kalau itu adalah rumahnya Nah disinilah ya guys sepertinya ada sesuatu dengan Zena ini Jangan-jangan disini kedatangan Zena akan merusak suasana kebahagiaan Julian dan juga Safira ya guys Namun disini pastinya Julian sempat menceritakan kalau di rumahnya sedang Mengadakan acara pesta kecil-kecilan yang jelasnya mengenai Eka anak Tante Wulan Nah disini Zena pun sepertinya Mengatakan terhadap Julian kalau Kakaknya adalah teman Tante Wulan dan sepertinya disini Zena Mengharapkan kalau Zena diajak masuk untuk melihat ataupun tentunya ke pesta tersebut Lalu ada rencana apakah Zena ini terhadap keluarga Julian ya guys Apakah disini dimana Zena sepertinya telah jatuh cinta terhadap Julian Sementara Julian pun sempat terkejut Karena kakaknya Zena itu adalah teman Tante Wulan Lalu bagaimana dengan Romy guys Apakah disini Romy akan diam saja Semenjak saat itu pastinya Julian mengusir Romy dan membuat Romy tidak berdaya Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus Kelanjutannya di channel ini dan saya fami tundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati